Bagaimana mencegah agar calon menteri tidak terlibat kasus korupsi saat ia menjabat? Banyak harapan yang disampaikan, termasuk ide ini bergulir dari Wakil Ketua KPK Atnan Pandu Praja melalui tes integritas. Nah, menurut pembisah kita akan melihat sejenak mengenai catatan menteri-menteri di masa kabinet pemerintahan Pak SBY. Siapa-siapa saja yang sudah tersandung kasus korupsi. Ini nama-nama seperti Menpora Andi Alifian Malarangeng yang sudah mendapatkan hadiah vonis 4 tahun penjara terkait kasus hambalang. Dan ini juga belum selesai. Ada juga nama menteri agama non-aktif, mantan menteri agama Suri Daram Ali. Ini terkait penjelanggaran haji. Dan ada menteri pertanian Suswono, ini sampai saat ini masih bersatu sebagai saksi. Ini terkait kasus impor daging sapi. Kemudian, ini kayaknya slide-nya banyak banget ini. Ada Caimin ya, yang terlapor dalam kasus IT pengawasan ketenaga kerjaan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan juga diundang sebagai saksi ya, terkait kasus swab dana PPID. Dan ini ada mantan menteri kesehatan atau di kabinet sebelumnya, Pak SBY dengan Pak JK ya. Ini Ibu Fadilah Supari, sudah berstatus sebagai tersangka atas pengadaan ALKES. Dan kemarin seperti yang tadi sempat kita rumpiin ini, biasanya hari Jumat itu ada Jumat Keramat itu. Dengar-dengar nanti ada Menteri Energi dan Superdaya Mineral mungkin ya akan diumumkan sebagai pihak yang terkait dalam kasus yang harus diperiksa oleh KPK. Tapi itu tentunya KPK yang akan menyampaikan langsung. Tapi begini, Menteri sebelum dilantik oleh Pak SBY, dulu juga diminta integritasnya, menertangani fakta integritas. Ibaratnya sudah disumpah ya, dibayat gitu kan, kemudian dimintai janji ya dihadapan Kepala Negara. Lalu ia dilantik. Toh ternyata banyak juga nama-nama yang tidak terbukti integritasnya. Ya itu yang saya bilang. Pertanyaannya adalah sebetulnya pemberantasan korupsi tidak selesai pada saat tes integritas itu lulus atau tidak gitu ya. Pencegahannya tidak hanya di situ juga. Pencegahan ini meliputi banyak segmen gitu. Tapi bisa dijadikan efektif. Yang saya takutkan, orang yang bisa lulus tes integritas ini malah lebih pandai di dalam konteks memanipulasi KPK sekalipun gitu. Yang saya takutkan gitu ya. Dia lebih cerdas ya. Lebih cerdas, jadi sangat paham tentang korupsi, dia bisa lolos daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi pada prakteknya dia lebih bisa memainkan itu kan sangat berbahaya sekali gitu. Artinya garansi bahwa yang namanya tes integritas itu sebenarnya kita kan bisa tanya ya ke negara-negara mana sih di dunia ini, negara maju, negara yang sudah patuh terhadap hukum misalnya. Mana yang paling bagus itu pilih apakah ada tes seperti itu dilaksanakan. Kan kita bisa cek gitu semua. Kalau memang ada, kalau metodenya benar, wah ini kita welcome sekali. Kita juga senang sekali gitu tentu. Karena tentu kita bisa mengidentifikasi kan orang-orang mana yang bisa kira-kira berpotensi bermasalah tadi. Tapi sekali lagi, permasalahan korupsi ini yang saya pahami gitu ya. Kan kalau kita lihat ya, ada banyak aktivis-aktivis yang sangat idealis gitu ya. Kemudian dia masuk ke politik. Secara real mereka mendapatkan peluang-peluang masuk ke ranah-ranah kekuasaan. Eh tiba-tiba begitu juga gitu ya. Iya, iya. Akhirnya yang disalahkan kadang-kadang kan partai yang merekrutnya kadang-kadang begitu. Proses rekrutmen. Katanya proses rekrutmennya. Padahal kalau kita lihat, rekrutmen-rekrutmen yang kita pakai itu juga mekanismenya banyak hal yang kita masukkan. Termasuk sebenarnya kita mengintroduksi katakanlah hukum-hukum masalah hukum tipikor dan lain-lain kita introduksi gitu. Bahayanya begini, begini, begini dan lain-lain. Tapi memang godaan itu luar biasa gitu ya. Jadi banyak yang pada dasarnya memang karena muncul dari ranah-ranah yang tadinya mungkin tidak punya gitu. Kemudian ingin memiliki sesuatu dan godaannya akhirnya juga terjebak di dalam masalah itu. Ada jokes katanya, kalau sudah masuk di Senayan, kecuali Anda ya. Ini teman-teman yang lain gitu. Saya nggak bilang bahwa Senayan itu korup ya, seluruhnya. Tapi sebagian kecil juga banyak orang-orang yang bagus. Oh iya, betul. Artinya jangan juga dipukul rata gitu dalam proses itu. Tapi saking beratnya godaan di sana katanya, itu malah-lain pun bisa jadi iblis katanya. Sampai setan-setan demo tuh bang katanya. Kami sudah nggak punya pekerjaan. Karena pekerjaan kami sudah diambil alih anggota Dewan. Oh gitu ya. Saya baru dengar diceritain. Tapi ini luar biasa lah. Tapi di dalam masalah korupsi itu tidak terbatas di dalam ruang klub Dewan. Sebenarnya kan kita ranah korupsi ini memang sangat menyedihkan ya. Di Indonesia ini hampir... Tapi Pak Marzuki Ali malah mengatakan korupsi itu dimulai dari eksekutif. Ini kan sebenarnya ada hubungan sebab-akibat gitu kan. Oke lah, tidak peduli siapa yang memulai duluan. Ini kan menyangkut orang. Poin saya sebenarnya tidak bicara eksekutif, legislatif, nggak bicara di situ. Tapi hampir semua ranah dimanapun sektor gitu ya. Kalau kita lihat. Ini tidak terlepas dari korupsi di Indonesia ini. Karena ada peluang? Karena memang sebenarnya kalau saya pikir ya, KPK adalah suatu alat penegahan hukum yang mungkin mujarab, mungkin juga belum maksimal. Maksud saya begini, coba dilihat berbagai macam pengawasan-pengawasan di berbagai macam sektor di Indonesia. Kalau dilihat dari struktur penganggaran yang paling-paling kecil. Pengawasan loh. Jadi makanya lucu gitu, kalau kemudian ujung-ujungnya kalau suatu masalah itu muncul, larinya langsung ke hukum gitu. Padahal kalau sebenarnya mekanisme pengawasan yang selalu saya bilang berkali-kali gitu. Kok anggarannya kecil pengawasan? Kok anggarannya kecil gitu? Padahal kan pengawasan, DPR punya hak pengawasan. Harusnya kan ke eksekutif juga bisa meminimalisir masalah-masalah korupsi tadi. Itu berarti satu. Yang kedua ada IRJEN juga. Di IRJEN juga di bawah masing-masing kegiatan-kegiatan yang lalu ada juga pengawasan-pengawasan yang di bawah-bawahnya itu juga gitu. Artinya sebenarnya kalau mekanisme ada, tapi karena pendanaannya sangat minim, jadi tidak maksimal. Tapi kasian juga ya, banyak kan inspektorat jenderal itu kan seperti cuma hiasan aja ya di beberapa kementerian. Tapi yang menarik waktu di kementerian agama, IRJENnya agak getol gitu kan, eh menterinya malah yang tersangkut. Ya inilah, makanya kadang-kadang tergantung daripada situasinya ya. Situasi artinya begini, memang orang yang tepat ditempatkan di dalam suatu itu bukan hanya orang yang bersih. Tapi juga orang yang berani baku hantam. Kalau dia berani berarti dia bersih dong? Bukan, maksud saya itu bukan semuanya orang yang bersih yang sepertinya untuk dirinya saja. Kalau orang bersih itu biasanya dia justru malah nggak berani juga. Kalau nggak berani menegur orang-orang di sekitarnya, percuma dong. Ini orang yang harusnya mau baku hantam gitu. Artinya siap dia berjipaku, siap dia ngabisin orang-orang ini. Nah, kalau untuk dia sendiri sih bersih, boleh-boleh aja. Tapi kalau di bawahnya masih tetap korup, masih tetap memanipulasi, dan lain-lain. Ini kan tetap juga gagal pemerintah yang akan datang. Tadi saya tertarik Bang, kalau kita mengangkat mengenai dana pengawasan di kementerian ya, atau di instansi. Itu kan sangat kecil. Katakanlah dana di inspektor itu sekedar basah-basih doang gitu kan. Tapi dengan ide dari KPK ini, bukankah itu semacam sebuah solusi untuk mengakali anggaran pengawasan yang kecil, kita antisipasi dari awal gitu loh, sebelum mereka masuk ke dalam jabatan. Poin saya adalah, memang ini suatu hal yang tidak bisa cuma sekali pukul pakai tes integritas, semua selesai. Enggak, itu poinnya sebenarnya. Jadi tetap pengawasan itu harus diberdayakan juga. Dengan pengawasan yang baik, akan muncul laporan-laporan yang lebih akurat, lebih baik, dan mengurangi manipulasi-manipulasi di dalamnya. Pengawasan dari masyarakat bagaimana? Secara langsung misalnya. Dibuat salurannya aja buat masyarakat. Kalau itu hal-hal yang sifatnya general mungkin mudah. Yang sifat-sifatnya publik mungkin mudah. Tapi ketika bicara masalah hal-hal yang teknis, banyak masyarakat juga gak paham. LSM aja banyak juga gak paham. Sampai sekarang coba, kalau mau hebat-hebatan, cari LSM yang sangat mengerti struktur. Hal-hal yang bisa misalnya dicuri dari penganggaran yang ada. Selalu miss. Selalu mereka nebak-nebak. Bagaimana saya mau nanya, Bang? LSM aja belum datang sampai saat ini. Kita masih tunggu. Artinya mereka masih berasalkan informasi-informasi yang masuk dari sumber-sumber laporan masyarakat. Belum dari sesuatu yang real. Secara real mereka tahu pemainnya si A, si B, si C, dan inilah permainannya seperti ini. Yang penting kan pembuktian kan dalam kasus-kasus korupsi. Ujung-ujungnya, seperti saya bilang, kalau tadi pengawasan dilakukan secara benar, temuan-temuan ini akan cenderung bisa paling tidak meminimalisir. Paling tidak meminimalisir manipulasi tadi. Kebocoran-kebocoran tadi. Tapi kalau sama sekali rendah dan akhirnya kerjaannya cuma stempel, ya harusnya segala sesuatu yang menjadi sumber permasalahan di setiap departemen itu harusnya irjenok. Karena dia istilahnya lalai melakukan pekerjaannya. Irjen itu harusnya disegani ya. Harusnya kan seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bang Pupida dan pemerintah tetap bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi.